Kembali dengan Tattoe Berdesa tentunya di kesempatan hari ini Semoga rekan-rekan semuanya bisa sehat Saya akan panen cangkokan Yaitu waru merah Dan ini saya ke rumahnya Teman saya yang berada di Posisir Laut Kidul Yaitu di Legok Jawa Oke, ciao Oke, kita eksekusi Cangkokan waru merah Ini Red Waru, Itali Dimana lain mencet Jadi langsung Ini apa lagi Ini sudah tumbuh akar Dari sini karena yang sini kita cangkok susun Jadi yang tidak beresiko Ini ambil saja ke atasan Gede banget Kita eksekusinya di sana Jadi kalau Majulisan Jadi kalau yang ini Kesepakatan awalnya Ini hanya 3 digit Saja 3 digit saja Karena majikannya pengen yang atas Sekarang dulu Tapi entah Tahu dia Perubah haluan Nggak Ngasih lah Sebagian Sebagian Oke, salam budidaya Buat rekan-rekan semuanya Jadi kalau misalkan budidaya Kita analisa Dari satu seperti ini Kan bisa Diperbanyak Kalau misalkan kita berbudidaya Satu kali Otomatis kalau sudah dewasa Bisa cabang-cabangnya Atau rantinya bisa dicangkok Akan lebih banyak lagi Jadi saran saya Buat rekan-rekan semuanya Apabila ingin budidaya Prosentase hidupnya Itu adalah Dicangkok Jadi kalau misalkan Waru Sangat mudah sekali Bisa vegetatif Yaitu dengan cara Setek batang Akan tetapi Saran saya 99% Untuk hidup Dengan Cangkok media ya Karena kita Kalau misalkan Di pecinta bonsai Itu Akarnya yang dibutuhkan Adalah akar yang Keliling dunia Ini kita lihat Perbedaan Antara waru lokal Dengan Waru Yang jenis seperti ini Waru merah Ini ada yang menamakan Waru India Dan ada juga Yang menamakan Ini dari Red Itali Dari asalnya Kata seperti itu Tapi Mudah-mudahan Ini dengan Cara Vegetatif Dengan cara setek Ini bisa Tumbuh Dengan bagus Nah ini Memanfaatkan sisa Dari atasan Cangkokannya Selamat berdasar Selamat datang Ciao